Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Strabis TV kita berjumpa lagi dalam program UKM Juara Tetap bersama saya Lilith Alma Kita sekarang akan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha Yang sotabene dia pengusaha tentang jahit dan jahit Nah disini tamu kita adalah seorang Bapak Julianto yang bergerak di bidang fashion Yaitu rumah jahit Orin Yaitu ya Pak Juli ya Betul Bu Selamat datang Pak Orin apa kabar Alhamdulillah sehat Ibu Terima kasih sudah hadir di Strabis TV ya untuk berbincang-bincang Bagaimana kami ingin mengetahui lebih banyak Dan pengiksa Strabis TV pun ingin mengetahui lebih banyak Siapa sih seorang Julianto itu ya Dan apa rumah jahit Orin itu Nah bagaimana? Silahkan perkenalkan Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Julianto Alhamdulillah saya dari Tandai Mulya Kabupaten Bandung Barat Saya bergerak di rumah jahit Orin Sebenarnya ini rumah jahit Orin itu istri Oh ini istri ya Karena berhubung istri susah sana-sini Karena ada usaha anak Jadi saya suruh maju Oh iya Kita bergerak bersama berdua Rumah jahit Orin itu kita terima jasa jahit Semi halus, rapih dan Sesuai dengan tempat wakunya Karena kita ikut dalam acara UAMKM Juara kita harus memiliki produk kan Bu ya Makanya kita membuat inovasi baru Yaitu membuat rajutan Rajutan seperti ini Selain kita terima jasa jahit juga Kita terima jahit rajut juga ini Kita jual rajut produk yang dikeluarkan sekarang itu Ya Produk yang bisa jauh rajut ini Untuk jasa jahitnya ini Kita pilihkan rajutnya selainnya ini Nah ini tetap ini Ini jahit jahit dari Tapi cipu-tapinya Dari jasa jahit Orin ya Ini baju-baju rajutnya ya Produknya seperti ini Nah ini udah berapa lama nih kira-kira Pak Julianto? Kalau rumah jahit Orin itu Sebenarnya dari 2016 Tapi karena kita baru bertemu dengan Kayak orang ini bisa melembarkan saya Dari 2019 setelah saya Resen kerja Oh jadi pensiuneprener ya Jadi saya kita resen kerja Karena tantangan istri juga Untuk bisa berkolaborasi Bersama di dalam usaha jahit ini Kita Alhamdulillah kita Setelah bulan Maret Kita ikut sana-sini Sana-sini berkabung ke kabupaten juga Ikut pendampingan Ikut pelatihan Di baladkop juga Sebenarnya sih istri udah ikut Ada ikut pelatihan WUB Saya ikut e-commerce Nah dari situ kita bisa berkembang Tambah kawasannya Ikut UKM Juara pun Kita baru Selama ini barulah sebenarnya Ya memang program UKM Juara itu baru Kali ini Itu programnya Pak Gubernur Pak Rizan Kamil Nah ini untuk usaha jahit ini Kan disamping rajut ya Disamping rajut dan terima jahitan dan di rumah Ini sistemnya apakah dikerjakan sendiri Ataukah sudah punya karyawan Nah selama ini untuk jahit Kita udah masih berdua Tambah ada karyawan lepasan Ada karyawan lepasan Kalau memang karyawan terbanyak Kita ambil karyawan Kalau enggak kita jahit berdua Sebenarnya yang udah baham Untuk jahit itu istri ibu Dia udah dari SD sampai tingkat pun Udah dari bidang itu semua Pak di busana Nah untuk masalah kerajutan Karena tuntutan juga Kita baru ke rumah mesin dan keluarga Jadi kakak dari istri sama ibu Yang betulnya bisa menjahit rajut Kita kolaborasikan di rumah jahit ini Biar jadi suatu usaha bersama Kalau kita untuk memberikan susah Tapi kalau untuk usaha mungkin Ada jalan lah yang lebih baik Jadi ada penghasilan buat kakak Kita pun ada produknya Jadi berkolaborasi ya Di antara keluarga itu ya Ada ibu, ada kakak ya Menghasilkan sebuah produk yang cukup bagus ya Betul, betul, betul Dan lumayan dibinati Kayaknya prospek cerah nih Betul insya Allah Untuk rajut ini Mudah-mudahan dengan ketegunan kita Apa namanya Buka usaha ini Harus ditingkatkan Berinovasi terus-terus berinovasi Betul, betul, betul Hasil ini rajut seperti ini Baju seperti ini Biasanya berapa hari? Untuk karena kita selama ini Sesuai dengan Kita coba dulu Dengan kesibuah kan Ini lebih dari satu minggu, dua mingguan lah bu Membuat bagi seperti ini ya Dua minggu prosesnya Tapi kalau buat cepat Kemarin kita ada acara presental Kita pingin buat kayak handbok Bagian atasnya aja Kebetulan tiga hari bisa beres Karena fokus Karena nggak begitu fokus Kadang seminggu bisa Kalau bisa lebih gitu Karena fokus bisa Kalau untuk jahit sih Satu hari One day one piece Insya Allah bisa Bisa ya Kalau untuk jahit Ternyata ya Sahabat Stradis TV Fokus adalah faktor utama Dalam segala hal Terutama yang sekarang disampaikan oleh Kang Juli ini Walaupun Baju handbok ini cukup sulit Dibuat Tapi dalam satu hari Ini bisa terselesaikan ya Nah itu fokus Artinya Keluarga dan istri Juga akan sendiri ya Memproduksi Baju-baju Ini Hanya dalam Tiga hari bisa selesai ya Sebetulnya bisa Sebetulnya ini bisa sampai Dua minggu Tapi karena fokus Dan waktu Terus-terus Dimaksimalkan Sampai tiga hari Tiga hari bisa Nah itu mungkin ya Kang Juli Untuk produk-produk Baju ini Bisa ditingkatkan lagi Iya Sahabat Stradis TV Kita akan Mendengarkan lebih jauh lagi Menggali lebih jauh lagi Bagaimana Tentang usaha Perajut dari Kang Juli Ataupun dari Rumah Jahit Orin Kutalian Yang weh Atasapri Terima kasih.